Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istiqur Naidi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 17 Agustus, judul Renungan Kita hanya sekumpulan udara panas. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi Kita hari ini diambil dari Kitab Hosea Pasal 13 Ayat 3. Sebab mereka itu akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan atau seperti asap dari tingkap. Hari ini kita sedang berjalan melalui padang pasir. Pandanglah keseberang pasir yang bermil-mil itu. Apakah kamu melihat gelombang panas yang naik itu? Pernahkah kamu melihat asap dari api unggun? Apakah kamu melihat asapnya naik ke langit? Setiap kali ada udara yang lebih hangat dari udara di sekitarnya, ia akan naik. Itulah mengapa balon udara panas naik ke langit. Udara panas sedang mencoba untuk keluar dan tidak bisa. Jadi, balon naik ke langit. Apa yang terjadi dengan udara panas yang naik ke langit itu? Ia hanya naik dan tidak pernah terlihat lagi. Ayat hari ini berbicara tentang orang-orang yang menyembah berhala dan bukan Allah yang benar. Allah berkata, mereka akan naik seperti gelombang panas dan asap, tidak pernah terlihat lagi. Itulah akhir yang menyedihkan. Hidup mereka akan berakhir karena hanya Yesuslah yang dapat memberikan hidup yang kekal. Anak-anak, Yesus ingin kita menyembahnya. Dia tidak ingin kita mengikuti setan. Dia tahu bahwa hidup setan akan berakhir dalam asap. Dia tidak ingin kamu dan saya berakhir seperti itu. Ikutlah Yesus dan kamu akan bangkit untuk bertemu dengannya di udara ketika dia datang kembali. Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.